Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan aku Sindi Fatika Sari Apa kabar semuanya? Aku harap teman-teman sehat selalu dan dalam lindungan Allah Amin ya robbal alamin Seperti judul videonya ya teman-teman Di video kali ini aku mau ngajakin teman-teman untuk clean the room ruang makan aku Jadi ini ada video aku sebelum aku bersihkan ruang makan aku ya teman-teman Ini tuh super duper berantakan sekali Teman-teman bisa lihat kan kayak gimana Banyak barang yang tidak tertata dan berhamburan Oke just langsung aja ya kita mulai bersih-bersihnya Untuk barang-barang yang berserakan dan tidak pada tempatnya Ini aku tata ulang untuk aku kembalikan ke tempatnya masing-masing Agak lama sih teman-teman aku jarang membersihkan daerah ruang makan aku ini Paling-paling habis makan cuma bersihkan meja makannya aja Terus udah deh Terang bersihkan sampai ke detail-detail Sampai ke dalam-dalam lemari juga Itu aku jarang banget sih Kursinya ini memang dijungkerbalikin ya teman-teman Karena supaya menyapunya itu lebih menjangkau ke bawah kursi Maafkan ya teman-teman kalau pemandangan ruang makan aku tidak mengenakkan mata Jadi ini tuh mumpung hari libur jadi aku sempetin untuk bersih-bersih ruang makan aku Karena kalau nggak hari libur itu rasanya nggak ada kesempatan untuk bersih-bersih ruangan secara mendetail teman-teman Kalau hari-hari biasanya ya bersih-bersihnya cuma ada di luar-luarnya aja gitu teman-teman Nggak sampai mendetail ke dalam Itu aku mau cuci bersih dulu untuk tempat penyimpanan makanan dan taplak meja Karena agak berdebu gitu loh teman-teman Kan banyak banget sih barang-barang yang seharusnya nggak di tempat itu Eh malah ada di situ Nah ini aku mulai kembalikan lagi ya ke tempatnya Oke ini aku mau turunin dulu untuk wadah kerupuknya Dan itu aku juga mau turunin untuk wadah buah aku tuh keranjang buahku yang warna coklat Karena aku juga mau lap-lapin meja makan aku dan sekalian ganti taplak meja Taplak meja ini tuh sudah dekil dan sudah waktunya dicuci Ruangan makan ini tuh tepatnya sebelum ruangan dapur aku ya Nah ini mulai aku semprot-semprotin ya teman-teman Untuk meja makan aku dan mulai aku lap-lapin supaya bersih Jadi dalam botol semprot itu nggak cuma air aja teman-teman Jadi aku mix pakai pembersih kaca dan sunlight Supaya hasilnya itu lebih kinclong Udah berapa lama ya aku nggak ngelapin meja makan aku ini Sampai ini tuh kotorannya dempul banget loh teman-teman Kalau nggak pas ganti taplak meja kayak gini tuh Meja makan aku ini nggak akan aku lap-lapin kayak gini teman-teman Soalnya biasanya yang dibersihkan itu yang ada di atas taplak meja aja teman-teman Jangan lupa setelah mejanya dibersihkan Kursinya juga ya Jangan sampai mejanya udah bersih tapi kursinya masih berdebu Lanjut ini aku juga bersihin untuk dinding keramik yang ada di atas meja makan aku Dinding keramik ini tuh sama seperti dapur aku yang sebelum direnof itu teman-teman Kalau teman-teman hari libur itu ngapain sih? Rebahan? Family time? Atau bersih-bersih kayak gini teman-teman? Komen di bawah ini ya Buat teman-teman yang lagi bersih-bersih juga semangat ya Terus selanjutnya teman-teman Ini aku juga bersihkan di atas lemari aku Disini tuh debunya juga banyak banget loh teman-teman Lemari ini tuh berdampingan dengan kulkas aku teman-teman Lemari biru ini memang ada disitu Karena alasannya memang barang-barang yang terdapat di dalam lemari itu Banyak dibutuhkan di area dapur, kamar madi, dan ruang makan Salah satu contohnya adalah Aku menyimpan stok persabunan, persampuan, perodolan, dan lain-lain itu Ada di lemari situ teman-teman Selanjutnya ini aku bersihin dan lap-lapin kulkas Kulkas aku ini warnanya telur asin gitu teman-teman Dan ini kulkasnya udah kayak kuno gitu udah lama sih Cuma powernya itu dipakai masih oke banget Wah kulkasnya terlihat mengkilap ya teman-teman setelah dibersihkan Oke next yuk teman-teman temenin aku untuk bongkar-bongkarin Barang-barang yang ada di dalam lemari kaca aku ini Untuk yang sebelah sini itu adalah tempat penyimpanan food container aku Dan beberapa barang seperti presto dan lain-lain Jadi ini aku keluar-keluarin dulu ya isinya Tuh kan random banget apa aja ada di situ ya kan Kadang tuh kalau lagi keburu-buru memang kayak gitu ya teman-teman Naruhnya suka sembarangan Rak yang sebelah sini itu ada 5 susun Sebelum barang-barangnya dimasukkan kembali aku lap-lapin dan bersihin dulu lemarinya Biar barang-barang yang disimpan gak berdebu dan kotor lagi Dimulai dari rak yang pertama itu ada semacam teko gitu warna iju dan putih Untuk rak yang kedua aku simpan presto Untuk botol-botol aku simpan di rak yang pertama aja ya teman-teman Soalnya tekonya itu jarang aku pakai jadi gak apa-apa sih ketutupan botol Untuk rak yang nomor tiga itu aku simpan food container aku yang biasanya aku gunakan untuk food preparation Ini videonya emang rada aku cepetin ya Biar sat-sat gitu ya Aku tata dulu food container aku sesuai ukurannya Andaikan bersih-bersih secepat di video ini gitu ya Rasanya pasti 1 menit aja itu udah selesai Untuk rak yang nomor 4 aku simpan toples-toples plastik aku disitu Dan untuk rak yang nomor 5 aku simpan plastik-plastik bumbu gitu Dan juga sedikit barang random hasil dari Empatnya naruh telur gitu loh teman-teman karena lucu Oke sebelah sini sudah selesai Selanjutnya aku mau tata rak piring aku yang sebelahnya Ini aku tata ulang sesuai dengan jenisnya ya Karena ini tuh sudah acak-acakan mangkuk piring jadi satu gak karu-karuan Piring-piring aku sendirikan untuk mangkuk aku sendirikan Kayak gitu teman-teman Disitu juga ada toples Masya Allah kok bisa sih ya toples masuk situ Pokoknya ya teman-teman ini tuh super duper random banget gitu ya Karena toples ini tuh agak besaran gitu teman-teman Jadi aku bingung untuk nyumpennya dimana Akhirnya aku taruh aja sembarangan disitu Selanjutnya ini aku mau keluar-keluarin untuk satu set peralatan masak aku Alat masak ini tuh juga lengkap dengan peralatan bisa bikin kue gitu Aku sudah pernah coba sih alat set masak ini untuk bakar ikan Sebagian piring-piring aku memang aku taruh di rak sebelah sini Dan sebagian lagi aku taruh di bawah meja dapur aku Setelah dilap-lapin Oke ini aku udah mau masukin barang-barang kembali ya Tuh yang warna hitam itu adalah satu set peralatan masak aku Karena gak cukup aku simpan disitu semua Akhirnya aku taruh bawah ya Untuk toplesnya itu aku sempilin aja disitu ya teman-teman Tuh kan ya aku udah sempilin disitu semua Taraaa alhamdulillah udah selesai untuk penataan lemari kaca ini Yang super duper berantakan Happy banget kalau udah lihat barang-barang sudah tertata dan rapi lagi Semoga kerapian ini tuh bertahan lama ya teman-teman Oke next jadi ini aku mau masukkan jaket-jaket ini ke lemari Biar gak campur aduk dengan handuk Untuk handuknya aku masukkan ke dalam bak kotor aja ya teman-teman Karena ini juga sudah kotor dan waktunya dicuci Itu juga ada multu gitu yang tergantung Jadi aku masukkan ke dalam lemari penyimpanan Dan ini aku ganti pakai handuk yang bersih Aku jemur handuknya memang di dalam rumah Tapi kalau handuknya itu basah banget itu baru aku keluarin dan aku jemur di luar Kalau teman-teman jemur handuknya dimana nih? Di dalam rumah apa di luar rumah? Oke next sekarang saatnya kita sapu-sapu semua seluruh ruangan ini Jangan sampai ada yang terlewatkan ya teman-teman Biar debu-debu yang sudah dibersihkan tadi ikut tersapu Oh iya terima kasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe channel aku Dan teman-teman yang belum subscribe boleh ya klik subscribe, share, nyalakan tombol loncengnya, like dan komen Terima kasih Kemudian ini aku pasang taplak lemari aku yang tadi sudah dicuci express Dahal cucinya tuh baru tadi tapi ini tuh express banget cucinya karena aku serahin semua ke ampuh laundry teman-teman Oke setelah dipasang untuk taplak meja makan aku ini aku tata ulang kembali untuk barang-barang yang ada di meja makan aku Disitu ada tempat penyimpanan makanan, wadah kerupuk, dan keranjang buah Dan ini ada iklan lewat ya teman-teman Suami aku lagi minum ada-ada aja ya Oke lanjut ini aku juga mau bikin es sirup gitu teman-teman Emang ya akhir-akhir ini tuh panas banget hawanya Bikin tenggorokan kering dan pengennya yang seger-seger Wah warnanya sirup ini tuh merah merona gitu ya teman-teman Aku emang bikinnya pakai wadah beling ini biar minumnya itu bisa bolak-balik Oh iya teman-teman jadi ini aku mau unboxing Kayak gelas gitu apa cingkir ya ini namanya Koknya itulah ya tapi ini tuh super duper gemuy gitu loh Warnanya kebiruan dan juga ijo ya dapat dibilang ijo toska sih Kalau dicuci bersih ini tuh aku gunain untuk menuang es sirup yang udah dibikin tadi Tuh kan lucu banget ya super duper gemuy gitu loh gelasnya Ditambah dengan buah jeruk itu Ini tuh perpaduan yang super duper seger apalagi warnanya Jadi bikin tenggorokan itu gak kering lagi Alhamdulillah Nah ini dia teman-teman cuplikan dari video yang sebelum dibersihkan ya Supaya teman-teman tidak lupa Super berantakan sekali tuh kan Dan ini adalah video yang sesudah dibersihkan Oke teman-teman sampai sini dulu ya video aku Dan semoga video aku ini bisa menghibur, memotivasi, dan menginspirasi teman-teman semua Dan semoga teman-teman yang sudah nonton video aku ini Diberikan kesehatan selalu Dilindungi dalam setiap langkahnya Dan diperluas lagi rezekinya Amin ya robbal alamin Jika teman-teman suka sama video aku Jangan lupa like, share ke media sosial kalian Subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Terima kasih